Intro Mengantisipasi menyebarnya virus Corona Pemkapsi Malungun terhitung hari Senin, 16 Maret 2020 Meliburkan seluruh proses belajar mengajar di seluruh sekolah Meliburkan aktivitas proses belajar mengajar menyikapi salah satu instruksi Presiden Joko Widodo Agar tidak melakukan pertemuan atau berkumpul guna antisipasi penyebaran virus Corona selama 14 hari Liburnya peserta didik, salah satu penanganan penyebaran virus Corona di wilayah Kabupaten Simalungun Lama libur peserta didik terhitung tanggal 16 Maret sampai 30 Maret ke depan Namun sangat disayangkan, libur selama 14 hari tersebut hanya dipergunakan anak didik bermain gadang Terkait pencegahan penyebaran virus Corona yang semakin meresahkan Ini himbuan masyarakat dan pendidik serta petugas medis pemerintah Kabupaten Simalungun Saya ingin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak tentang peliburan anak sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini Pak? Kalau peliburan itu, kalau menurut saya ya bagus, tapi ada satu kesalahan di mana contoh seperti perangkat-perangkat desa ini tidak memberikan penyuluhan bagi masyarakat Gimana cara menangkal virus Corona, ataupun cara mengatasinya, dan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Corona tersebut Itu saja Pak yang saya sayangkan, tidak ada penyuluhan dari perangkat desa ataupun dari pihak-pihak PNK Pesimalungun lah, tahu saya Berarti Pak, Dinas terkait belum ada menyuluhkan kepada masyarakat di bander tinggi ini Pak? Belum, belum ada Pak, belum ada, belum ada Masih hanya mendapat berita dari televisi saja masyarakat di sini Makasih Pak ya Selamat siang Pak Siang Saya ingin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak selaku masyarakat tentang peliburan anak sekolah ini Pak? Ini upaya pemerintah meliburan anak sekolah selama dua pekan ini Ini memang tindakan yang kalau saya anggap ini adalah bagus Karena bisa untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang kita lagi ngetrend di dunia ini Yaitu virus Corona agar tidak menyebar ke seluruh masyarakat Namun, harapan kita juga libur anak sekolah ini bukan hanya untuk dia berliburan, jalan-jalan dan lain sebagainya Kalau bisa memang hindarilah anak-anak ini beraktivitas di luar rumah Dan belajarlah seperti biasa, mungkin dengan fasilitas yang sekarang sudah canggih bisa belajar melalui online atau dan lain sebagainya Agar anak sekolah tidak terlalu dalam liburannya Selamat siang Pak Siang Pak Saya ingin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak tentang liburnya anak sekolah yang dilakukan dinas pendidikan ini Pak? Anggapan saya ya ada bagusnya juga berhubung ini virus Corona yang semakin mengganas ya di tempat kita ini Tapi saya berharap juga dinas pendidikan mengarahkan kepada guru-gurunya agar tugas-tugas pokok muridnya dikerjakanlah di rumah Jadi murid itu ada kegiatan di rumah walau tidak bersekolah Selamat siang Bu Selamat siang Pak Saya ingin bertanya Bu Apa dampak positifnya dari peliburan anak sekolah yang dilakukan oleh dinas pendidikan ini Bu selama 14 hari? Dibuatnya libur anak sekolah selama 14 hari itu untuk memutuskan mata rantai terjangkitnya virus Corona yang sekarang lagi berada di seluruh negara Jadi untuk itu supaya virusnya tidak menyebar maka anak sekolah didiburkan supaya tidak terjadi penyebaran Tapi bukan berarti anak sekolah itu libur bisa berkeliaran pergi ke tempat keramaian atau ke mall atau bertamasya berkunjung ke tempat keluarga atau tempat nenek atau apa Tapi cukup untuk di rumah dan itu pun harus belajar boleh melalui online yang diberikan oleh tugas oleh guru-gurunya Kalau Ibu dokter, apa bahayanya dari virus Corona ini Bu? Dari virus Corona kepada kita itu pastinya yang paling berbahaya adalah dia akan menembuk nyawa Tapi virus Corona ini bersifat dapat disembuhkan dengan sendirinya Itu tergantung dari sistem imun seseorang Maka dari itu pemerintah melakukan, kita kan belum ada obatnya Maka dilakukan pencegahan penularan lebih lanjut Masa intubasi 2 minggu Kenapa seperti itu dilakukan libur? Supaya bagi orang yang terkena virus Corona tidak akan menularkan ke orang lain Dan setiap orang kan sistem imunnya berbeda Ada yang dia tahan dan bisa sembuh dengan sendirinya Tapi bila imunnya rendah, itulah yang berdampak seperti meninggal misalnya Entah darah atau tapi dengan penyakit penyertal Seperti diabetes, supertensi, dan lain-lain Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Muhammad Nasrin, Berita Mona Lisa, mengabarkan